Rumah ini penuh sekali dengan memori. Memori yang indah, memori yang kurang indah. Tapi basically, rumah ini telah menjadi hal yang sangat berharga buat hidup gue. Ceritanya rumah ini telah berdiri selama hampir 20 tahun. Dulu rumah ini dibeli oleh kaki nenek gue. Dan mereka menggunakan rumah ini untuk mereka stay pada saat mereka berkunjung ke Jakarta. Atau mungkin juga digunakan oleh keluarga gue yang lain. Sejalannya waktu, rumah ini akhirnya gue gunakan dengan sepupu, dengan kakak kandung. Dan ujung-ujungnya menjadi tempat permanen gue hampir selama 7 tahun untuk mengambil ilmu, kuliah. Dan sekarang udah untuk gue stay pas gue masuk dunia kerja. Nah, kabar baiknya tahun ini atau akhir tahun lalu, keluarga gue, kakek nenek gue, dan keluarga juga memperbolehkan untuk gue stay disini for good, for my future. Untuk membangun keluarga gue ke depannya. Dan gue sangat berterima kasih buat kakek nenek gue dan keluarga untuk gue bisa stay disini. So, basically, gue berencana untuk memberikan hidup baru, nafas baru, dan juga muka baru buat rumah ini. Ya, we are going to renovate this place. Oke, here's the plan. Basically, kita udah ada di fase yang selanjutnya kita akan masuk ke proses renovasi. Dan kita end up pake interior designer, karena gue dan Sarah kita punya design goals yang pengen kita achieve. So, working with interior designer is the best option right now. Dan so far, kita kerjasama dengan mereka. Mereka super helpful, super fun to work with. Mereka juga super young, jadi very inspiring untuk orang yang masih muda udah bisa bantuin kita bangun rumah. Dan untuk desainnya sendiri juga, kita juga udah final. Jadi ya, memang nextnya kita akan masuk ke proses renovasi. That's why disini gue pengen undang kalian, ajak kalian untuk ikutin proses renovasinya. Dimana gue juga bisa sharing kayak gimana sih cara proses renovasi rumah itu step by step. Dan dengan harapan juga mungkin bisa jadi inspirasi buat kalian. Kalau memang kalian ada plan untuk renovasi rumah ke depannya. So, di next episode gue akan sharing terkait desain yang kita udah finalisasi. Dan juga mungkin kita juga akan sudah masuk ke proses renovasinya. So, see you there. Thank you for watching. Bye.